Anda kembali di Sindu Malam bersama saya Ayano Fus, pemirsa calon anggota legislatif terpilih dari PDIP Tia Rahomania yang dipecat partainya melaporkan koleganya yang menyebabkan ia dipecat PDI perjuangan. Koleganya tersebut dilaporkan telah memberikan keterangan palsu dalam sidang mahkamah partai. Tia Rahomania, calon yang terpilih PDIP perjuangan yang dipecat partainya akhirnya membawa kasus pemecatannya ini kerana hukum. Dasar pemecatan karena Tia dituding, menggelembungkan suara demi lolos ke Senayan. Tudingan ini diungkap saksi-saksi dalam sidang mahkamah PDI perjuangan. Mahkamah partai pun akhirnya memecat Tia sehingga gagal dilantik menjadi anggota DPR RI 1 Oktober nanti. Tia membantah tudingan penggelembungan suara yang dituduhkan kepadanya. Kasus pemecatan Tia menjadi heboh lantaran pemecatan tersebut terjadi setelah Tia mengkritik keras komisioner KPK Nurul Gufron saat berbicara soal integritas dalam acara pengemantapan nilai-nilai kebangsaan calon anggota DPR periode 2024-2029. Namun PDIP membantah bahwa pemecatan Tia di latar belakangi kritikan keras tersebut. Yang berhak untuk mengatakan putih yang melakukan penggelembungan suara adalah pengadilan negeri melalui keputusan pengadilan. Dengan adanya pemeriksaan di bawah selu, ternyata dia bukan indikasi pidana, maka dia akan melimpakan kepada kejaksaan selanjutnya di sidang. Disitulah diputusannya apakah terbukti putih ini melakukan penggelembungan suara atau tidak. Tapi di dalam bawah selu juga sudah dikatakan tidak ada indikasi pidana putusan bawah selu. Memang dikatakan yang dibilang bahwa disampaikan disitu ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Di dalam pertimbangannya itulah mahkamah partai tidak melihat, tidak membaca. Di dalam pertimbangannya disampaikan bahwa putih tidak terlibat. Tidak ada dilakukan tindakan apapun. Baik menyuruh maupun menyuruh orang lain untuk membuat itu, tidak ada. Sebenarnya keluar disitu dan keluar, ada laporan ke butia dan terhadap laporan itu sudah dikatakan tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada indikasi pidana. Lalu oleh mahkamah partai, dia dilakukan kembali apa yang sudah diperiksa oleh KPU, bawah selu. Dia dilakukan kembali dan menyatakan butia bersalah melakukan penggelembungan suara. Jadi artinya antara putusan bawah selu dengan putusan mahkamah partai bertentangan. Pemberhentian anggota DPR terpilih dari PDIP, Tia Rahmonia Pasca, mengkritik wakil Ketua KPK Nurul Gufron viral di media sosial. Namun PDIP menegaskan keputusan pemberhentian Tia tidak ada hubungannya sama sekali dengan kritikan yang dilayangkan ke Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos, dewas, dewan etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomend pada ASN. Bisa cari masyarakat yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Itulah momen viral saat Tia Rahmania mengkritik wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional. Pasca video viral tersebut, PDIP memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai digantikan Boni Triana. Namun ditegaskan bahwa pemberhentian tidak ada hubungannya dengan mengkritik wakil Ketua KPK Nurul Gufron tersebut. Pergantian ini telah diputuskan Mahkamah Partai terkait perselisihan perhitungan suara di Dapil Banten 1. Ya memang di internal partai kita mempunyai mahkamah partai yang bisa memutuskan secara internal terkait apakah caleg. Salah satu caleg dari internal bisa kemudian dilantik atau tidak dilantik. Tapi bagaimana detailnya silahkan tanyakan kepada DPP partai. Bu, kami dapat informasi yang sebenarnya karena dua caleg itu diduga mengelumpungkan suara di Dapil Banten dan Jawa Tenggara itu, benar gak bu? Silahkan tanya ke DPP partai. Ada anggota juga kalau gara-gara ini itu soal mengkritik KPK Nurul Gufron ini gak ada hubungannya. Jadi gak ada hubungannya. Ini jangan kemudian ada salah pengertian. Ini ada sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK. Tidak ada hubungannya. Berarti memang proses internalnya juga sudah perjalanan sebelumnya juga ya? Silahkan tanya ke DPP partai. Sementara itu, Boni Triana melalui akun X-nya menjelaskan telah mengetahui keputusan partai pada 11 September 2024. Atau dua minggu sebelum video Tria Rahmaniyah mengkritik wakil ketua KPK Nurul Gufron. PDP diketahui memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmaniyah dari keanggotaan partai berdasarkan surat keputusan Ketua KPU Muhammad Afifudin. Tia Rahmaniyah digantikan Boni Triana yang berasal dari daerah yang sama. Pasca PDP memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmaniyah dari keanggotaan partai melalui kuasa hukumnya, Cipriyano Purba pembirsa merespon pemecatan kliennya dan mengatakan bahwa keputusan mahkamah partai tak sesuai fakta dan sebuah fitnah. Melalui pernyataan tertulis, pihak Tia menepis keputusan mahkamah partai PDI Perjuangan yang menyatakan Tia telah melanggar etik dan disiplin karena dugaan penggelembungan suara. Menurut kuasa hukumnya, Cipriyano Purba sesuai dengan keputusan Pak Waslu daerah bahwa pelanggaran administratif ada pada pihak penyelenggara, bukan pada Tia. Ia menambahkan bahwa tindakan mahkamah partai PDIP adalah fitnah dan kejahatan pada kehormatan seseorang. Atas hal itu, Tia akan melaporkan ke Pares Krim Polri. Kita ke informasi pilkada pemirsa tiga paslon kepala daerah Jakarta berebut menangkan suara warga Jakarta. Mulai dari bernostalgia di lokasi syuting sidol anak sekolahan hingga mengumbar janji akses internet gratis dan kredit musra. Gaya Santui, calon wakil gubernur nomor urut tiga Rano Karno mencuri perhatian emak-emak di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mendatangi undangan kawan lama sekaligus politikus senior PDIP Sutrisno jadi strategi bangdul di hari kedua kampanyenya. Tak hanya itu, kawasan Lenteng Agung yang menjadi lokasi syuting acara beken televisi, sidol anak sekolahan yang pernah dilakoninya, membuat Rano Karno merasa dekat dengan masyarakat setempat. Yang pasti ini yang saya menjadi semakin semangat, partisipasi masyarakat semakin tinggi. Itu yang luar biasa, ya mungkin dilihat dari yang diundang yang datang ini luar biasa. Lain cara dengan calon gubernur Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil, yang memilih hadir berdialog bersama para pejabat Pemda DKI. RK kembali mengumbar janji kampanye. Salah satunya membuat kredit mesra untuk membantu permodalan golongan ekonomi rendah. Kredit mesra itu sudah saya jalankan. Itu kalau dulu dijawabat oleh Bank BJB, nanti oleh Bank DKI. Siapa yang disasar, golongan ya nggak bisa pinjem ke bank. Makanya disebut kreditnya kelompok. Karena dia tidak punya agunan. Kalau pakai bank konvensional kan minta agunan. Ini kan nggak. Tak hanya itu, sederet janji perbaikan untuk Jakarta juga akan dijalankan. Wakil gubernur Jakarta dari jalur independen, Kun Wardana Abiyoto, juga kembali menebar janji memberi akses internet gratis di setiap rumah warga. Kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps. Dan kita sudah buat kajian, kita akan menggratiskan itu. Dengan adanya akses internet gratis, Kun meyakini masyarakat dapat berkarya lebih kaya tanpa harus meninggalkan rumah, sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara Jakarta. Diharapkan janji-janji kampanye bukan ajang sekedar menarik suara belaka. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Meski kontestasi Pilkara Jakarta cukup panas pemirsa, namun pasangan RK Suswono dan Pramono Rano ini kerap berinteraksi hangat. Pertemuan antara calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano Karno terjadi pada Senin 23 September lalu di Taman Ismail, Jakarta. Interaksi ini dibagikan di akun Instagram Ridwan Kamil. Tak ketinggalan, Pramono Anum pun ikut berjengkrama. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anum tak puasa menahan gelak tawa saat berinteraksi dengan RK dan Rano Karno. Sesuai dengan tagline-nya, inilah politik riang kembira di Pilkada Jakarta. Ya, sementara itu calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Bangdul menyapa warga di Kelurahan Kamil, Kalideres, Jakarta Barat. Pada kesempatan ini, pemirsa Rano Karno menjadikan pelebaran jalan serta peningkatan insetif RTRW hingga Dasawisma. Kedatangan sosok yang akrab di Sapa Bangdul ini disambut meriah dan antusias oleh warga sutempat. Dalam kunjungannya, Rano Karno menyerap aspirasi warga dan menyampaikan sejumlah program yang akan dijalankan apabila diberi amanah memimpin Jakarta. Salah satunya adalah kemacetan yang kerap terjadi di kawasan ini. Rano Karno menyampaikan akan mengajukan program pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan. Artinya begini, ini bukan pembuatan jalan baru ya. Di sini ada jalan tapi terasa kecil. Di sini kan tol. Nah untuk tol itu besar, penyeberangannya nggak ada, cuma 3 meter. Jadi itu terasa macet. Itu kan berarti buat apa gunanya tol kalau masyarakat tidak terbantu. Insya Allah tinggal melakukan pelebaran, bukan jalan baru. Para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terus menebar janji demi meraih simpati. Sejumlah daerah yang diyakin menjadi kantong suara juga terus didatangi demi meningkatkan elektabilitasnya. Hari kedua kampanye menemui kader PDI Perjuangan di Brebes, Jawa Tengah. Calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, menjanjikan program penanganan kemiskinan dengan menyediakan lapangan kerja dan menarik pengusaha maupun instansi jika nanti terpilih. Saat berkunjung ke pondok pesantren Asodikiyah, Kiai Haji Sodik Hamzah, di Semarang, calon gubernur Jawa Tengah lainnya, Ahmad Lutfi, berjanji akan menjalankan pesantren obah. Calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Hasan Basri Saggala, menemui ratusan penyandang tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Hasan berjanji membangun gedung sekretariat Pertuni. Terkait ketidakhadirannya, di deklarasi damai, Hasan mengaku sudah menunggu lebih dari satu jam, namun acara tak kunjung dimulai. Hasan pun meninggalkan lokasi untuk melanjutkan agenda lain. Relawan salah satu elemen penting bagi calon kepala daerah. Relawan bisa bertemu masyarakat. Hari kedua kampanye, Tri Risma Harini dan Gus Hans menghadiri Raker Dasus PDI Perjuangan Jawa Timur di Surabaya. PDIP menargetkan memenangkan suara di seluruh daerah di Jawa Timur. Hovifah Indar Parawansa menghadiri pengukuhan Dr. Honoris Kausa Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum PBNU di Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sementara hari kedua kampanye dimanfaatkan Cawagup Jawa Timur nomor urut 1, Lukman Hakim berkunjung ke pondok pesantren Assaidiyah 2, Bahrul Ulum di Dusun Tampak Beras, Jombang Jawa Timur. Lukman Hakim juga mengagendakan kunjungan ke makam para pendiri NU. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Kita ke informasi balap MotoGP, pemirsa sirkuit Mandalika kembali menggelar ajang MotoGP untuk ketiga kalinya. Target penjualan tiket pun diklaim sudah mencapai 70% dari target penyelenggara event MotoGP. Sementara itu, sejumlah pembalap MotoGP berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon untuk menghijaukan kawasan sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat sudah siap untuk menggelar ajang MotoGP ketiga kalinya. Penjualan tiket saat ini sudah mencapai 70%. Tribun VIP Premium Regular sudah ludes terjual. Serangkan tiket yang tersisa adalah tiket festival dan regular grandstand. Nah, kami baru saja kemarin di tempat ini bersama tim Loket ya, yang bertanggung jawab terkait tiket. Jadi yang sudah close ya, hari kemarin itu, yaitu VIP Premier sudah close ya. Itu sudah terjual, habis. Terus yang delak juga, itu sudah habis. Menurut teman-teman ini, ya kan? Karena saya kemarin diskusi di tempat ini, di ruangan saya, di tempat ini, jadi tiket di delak sudah habis. Indonesia adalah seri ke-15 dari rangkaian MotoGP musim 2024. Para rider akan mulai menjejal sirkuit Mandalika pada sesi latihan bebas hari Jumat sebelum nantinya bersaing pada sprint race hari Sabtu dan sesi balapan utama pada hari Minggu mendatang. Mengisi waktu sebelum sesi balap dimulai, sejumlah pembalap MotoGP mengikuti penanaman pohon di kawasan sirkuit Mandalika. Di antaranya, tampak Miguel Oliveira dari tim Trackhouse Racing dan Johan Zarco dari tim Castro Honda. Penanaman pohon juga diikuti sejumlah pembalap Moto2 dan Moto3 bersama anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap lingkungan di Mandalika sehingga menjadi kawasan ekowisata dan kawasan yang ramah lingkungan. Sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan, para pembalap menempelkan cap telapak tangan mereka pada papan yang telah disediakan. Rencananya, sebanyak 10.000 pohon bakal ditanam di kawasan sirkuit secara berkelanjutan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat industri turism atau kawasan kek Mandalika ini tidak hanya sebagai kawasan ekopariwisata saja, tapi juga yang go green, yang ramah lingkungan. Balap MotoGP akan dimulai hari ini dengan melangsungkan sesi latihan resmi. Sementara pada hari Sabtu berlangsung sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP. Sedangkan main race berlangsung pada minggu siang. Dari Lombok Tengah NTB, Emma Widiawati, Ayus melaporkan.